Intro Ada satu sosok petarung mengerikan yang percaya diri dapat membuat karir pemegang sabuk kelas menengah yang baru saja dinobatkan Israel Adesanya Adesanya baru saja menampilkan mentalitas juaranya dalam pertarungan kontra Alex Pereira di UFC 287 Petarung asal Nigeria itu mampu membuat poatan knockout pada ronde kedua dengan pukulannya Kemenangan ini menegaskan kehebatan Adesanya atas para petarung kelas menengah 5 petarung yang bertahta di 5 posisi teratas kelas 84 kg itu berhasil ia sikat Walau demikian, ada petarung divisi tersebut yang percaya diri bisa menggulingkan sang raja dari tahtanya Namun, petarung tersebut bukanlah sosok yang menghuni ranking kelas menengah UFC Sosok petarung tersebut adalah petarung yang belum lama didatangkan UFC Sarah Pudin Magomedov Petarung dengan julukan Sarah Bullet itu percaya diri bahwa dia bisa membuat tamat Adesanya dalam sebuah pertarungan Aku berharap Adesanya menjaga sabuk ini selama mungkin sampai aku datang untuk memenggal kepalanya Jika dia ingin tahu apa yang bisa aku lakukan dengannya Dia harus bertanya kepada rekan sparring dan temannya Mike Mateta Dan dia akan tahu bahwa semangatku tidak akan kalah dengan kekuatannya Dan dengan persiapan yang tepat, aku memiliki banyak kesempatan untuk menyelesaikannya Ungkap Sarah Pudin Magomedov Magomedov sudah menjadi perhatian sejak kedatangannya ke UFC Kondisi fisik petarung asal Dagestan Rusia itu menjadi satu hal yang disoroti oleh para penggemar Petarung kelahiran 16 Mei 1994 itu diketahui memiliki keterbatasan pada penglihatannya Sarah Pudin Magomedov hanya punya satu bola mata yang berfungsi maksimal yakni mata kiri Sedangkan mata kanannya tidak lagi asli setelah ia mengalami kecelakaan pada 2018 Walau demikian, hal ini tidak mengurangi kehebatan Sarah Pudin Magomedov Petarung asal Rusia itu tercatat tidak terkalahkan dalam 11 pertarungan Lebih hebatnya lagi, 10 dari 11 kemenangan itu ia dapatkan melalui knockout Israel Adesanya sendiri tampaknya sudah move on dari rivalitasnya dengan Alex Pereira Hasil kemenangannya kemarin membuat Adesanya berhasil mematahkan catatan buruk pertemuannya dengan Alex Pereira Sebelumnya, Adesanya diketahui selalu kalah setiap kali bertemu dengan Pereira baik di kickboxing atau di UFC Kini Adesanya tidak sekedar sukses membalaskan dendamnya Ia juga berhasil merebut kembali gelar juara kelas menengah dari lawannya itu Seolah merasa puas setelah berhasil menang dari Pereira Adesanya tampak menutup pintu untuk pertarungan mereka selanjutnya Ia merasa semua sudah selesai Dan segera menutup bagian rivalitasnya dengan Pereira Itu selesai sekarang Dia sudah memiliki ceritanya Sekarang ini adalah ceritaku Dan aku sudah menutup bagian dan lagi Aku move on Ungkap Adesanya Adesanya kemudian menjelaskan Jika ia bisa melakukan pertandingan ulang langsung dengan Pereira Karena apa yang telah ia lakukan selama ini Ia telah melawan banyak pertarung untuk mempertahankan sabuknya Karena itu jika Pereira menginginkannya kembali Maka dia juga harus bekerja lebih keras Tapi Adesanya sendiri tampak tidak yakin Jika rival sengitnya itu akan tetap bertahan di kelas menengah Ada spekulasi yang menyebutkan jika Pereira Berminat untuk mencoba naik ke divisi kelas berat ringan Kineradar Petarung memproduksi baju radar pikewear Yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian Dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini Untuk deskripsi lebih lengkap Israel Adesanya baru-baru ini juga langsung mendapatkan tawaran Untuk bertanding dari salah satu petarung yang juga pernah mengalahkannya Satu petarung lain yang pernah mengeksekusi petarung kelahiran Negeriya itu Adalah Jan Blahovic Dalam resum pertandingannya Pertemuan Blahovic dan Adesanya ini terjadi Pada event UFC 259 The Last Talbender Tercatat kalah dengan keputusan angka mutlak Dari petarung asal Polandia tersebut Namun pertarungan itu Dilangsungkan di kelas berat ringan Dengan sabuk juara Jan Blahovic Sebagai taruhannya Kesuksesan dalam mengalahkan Alex Pereira Kiranya memancing Blahovic Untuk muncul ke permukaan Mantan raja kelas berat ringan itu Tertarik untuk kembali menguji Kehebatannya dengan melawan Israel Adesanya Untuk laga ulang nanti Petarung yang kini berusia 40 tahun itu bermaksud Untuk turun ke kelas menengah Dia bermaksud merampas tahta raja Kelas 84 kg atau middleweight itu dari Adesanya Selamat atas kesuksesan pertarungan ulangnya Israel Adesanya Jika anda ingin mencobanya lagi Anda tahu dimana bisa menemukan diriku Pertarungan kali ini Akan dilangsungkan di kelas menengah Untuk memperbuatkan sabuk anda Tulis Blahovic dalam cuitannya Namun Jan Bakovic bukanlah satu-satunya petarung Dari kelas lain yang mengintai Israel Adesanya Ada juga petarung kelas welter Hamzat Cimaev yang punya niat yang serupa Namun Cimaev tentu memiliki peluang lebih besar Ketimbang Jan Bakovic Bors memang sudah mengumumkan Akan bertarung di kelas menengah Untuk laga selanjutnya Dana White selaku bos UFC Sudah memerintahkan Petarung kelahiran C-nya itu Untuk bertarung dengan petarung top 5 Di sisi lain Jan Bakovic mungkin akan mengalami kesulitan Untuk melakukan pemotongan berat badan Dengan usianya saat ini Yang sudah tidak muda lagi Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune